Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil atau Sos Dukcapil Provinsi Jambi sukses menggelar Hari Disabilitas Internasional atau HDI dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional atau HKSN pada Kamis 9 Desember 2021 bertempat di rumah Dinas Gubernur Jambi. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris, Forkopimda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, OPD terkait serta para atlet berprestasi perai medali emas dalam PAPER NAS Papua Tahun 2021. Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial Kepil Provinsi Jambi menuturkan kegiatan HDI dan HKSN tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan pada setiap tahunnya oleh Dinas Sosial Kepil Provinsi Jambi, di mana HDI diperingati pada tanggal 3 Desember dan HKSN diperingati setiap tanggal 20 Desember. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan penghormatan dan penghargaan kepada penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama. Kegiatan HDI dan HKSN ini juga merupakan kolaborasi antara Dinas Sosial Kepil Provinsi Jambi dengan PPDI, HWDI, GERKATIN, PERTUNI, dan FKKADK, serta banyak mendapatkan dukungan dari instansi maupun perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi. Kegiatan HKSN Provinsi Jambi adalah Pertama, ada One Day for Disabilitas Mental yang diawali dengan pemotongan tumpeng dan kunjungan Ibu Ketua Bekrenasa Provinsi Jambi dan Ibu-Ibu Porkopimda Provinsi Jambi di Panti PSBAWB tahun baku pada tanggal 3 Desember 2021. Yang kedua, pada tanggal 3 dan 4 Desember juga dilaksanakan kegiatan anjang sana dan penyerahan bantuan kepada 60 orang penyandang disabilitas di wilayah Kota Jambi juga dilakukan oleh Ibu Ketua Dekranas da Provinsi Jambi dan Ibu-Ibu Porkopimda Provinsi Jambi.